Di tempat kerja aku pake pesugihan Jadi guys, cerita ini dateng dari Kaela Yang waktu itu kerja di sebuah restoran di Jakarta Karena waktu itu Kaela masih baru Dia diajarin semua pekerjaan Misalnya nyapu, ngepel, bersihin kaca Kebetulan di restoran itu tuh banyak banget kacanya Jadi pemilik restoran bilang kacanya itu harus selalu bersih Gak boleh ada debu atau kotoran sedikit pun Tapi anehnya guys, di ruangan karyawan ada salah satu kaca Kacanya itu kayak kaca lawas gitu Pantangan kerja di restoran itu Gak boleh ngelap kaca yang ada di ruangan karyawan tersebut Karena Kaela itu masih baru Banyak banget karyawan lain yang cerita Kejadian-kejadian horror yang berkaitan dengan kaca tua di ruangan karyawan Nah suatu hari Kaela itu ngalamin sendiri Jadi waktu itu Kaela lagi sip dua kan Dia masuk ke ruangan karyawan untuk minum Dan ngecek HP untuk bales cat dari orang tuanya Kaela berdiri membelakangi cermin Kaela ngerasa ada seseorang yang berdiri di depan cermin Pas Kaela nengok ternyata guys ada pocong yang mukanya itu hancur banget Disini Kaela itu takut banget Tapi dia gak bisa teriak Badannya kaku Dan lama-lama pocong itu masuk ke dalam cermin Dan lebih epiknya lagi Restoran tempat Kaela kerja itu ada tiga cabang Waktu itu karena Kaela masih baru Diajak main-main lah ke cabang yang lain Dan yang bikin shocknya Di ketiga cabang restoran itu Ada cermin tua yang sama Persis banget Dan konon kabarnya Restoran tempat Kaela kerja itu memakai pasugihan Wah semoga kita terhindar dari hal-hal semacam itu ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya